ukuran 67-678 udah disortir udah besar ya udah besar tuh nah ini yang bisa dijual untuk kalangan anak-anak dewasa udah pembiharaan di kolam untuk dia mau dibesarkan udah pembisarkan pembisaran ya sudah aman Pak ya udah aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan mengucapkan Allah Mas'ali alaihi wa sallam Muhammad wa lalih sa'idina Muhammad Oke teman-teman sahabat pecinta ikan kembali lagi bersama channel saya ya kali ini saya berada di kawasan perikanan di daerah Jakarta Selatan sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak sedikit sembir ya memang lagi kurang fit beberapa hari ini tapi biar bagaimanapun saya tetap memberikan hiburan atau edukasi khususnya di dunia perikanan untuk teman-teman subscriber dan penonton sekalian deh ya kali ini saya berada di kawasan perikanan ya ini kita lihat ya ini banyak sekali ikan-ikan yang ada di kawasan perikanan ini salah satu ikan-ikan yang ada di kawasan perikanan ini adalah ikan nila merah ya ini memang dibudidayakan di kawasan perikanan di sini ya tapi kali ini saya akan mengangkat salah satu petani ikan ya di sini ada Bapak Anwar katanya ya dia berapa namanya berternak ikan konsumsi ya dan yang paling dominan menurut informasi yang saya terima adalah ikan lele seperti apa nanti ikan-ikan yang ada di rumah Bapak Anwar atau di farmnya Bapak Anwar dan lihat kita nanti dengan Bapak Anwar proses atau membudidayakan ikan-ikan khususnya ikan lele ya yang ada di farmnya bapak Anwar Assalamualaikum Waalaikumussalam Waalaikumsalam Waalaikumussalam Waalaikumsalam wa ini usia 2 bulan ini usia 2 bulan ini usia kurang lebih 2 bulan ukuran mencapai 4-7-8 cm ini sudah disortir ukuran 67-678 sudah disortir ini yang bisa dijual untuk kelangan anak-anak dewasa udah pembiaraan di kolam untuk dia mau dibesarkan sudah aman Pak ya udah aman ukuran sejati udah aman untuk untuk ukurannya ini pelet pelet yang agak halus peletnya nanti pelet juga tingkatannya udah udah sebulan tambah lagi pelet yang lebih besar lagi di harga berapa ini kalau ngecer 500 rupiah 500 rupiah iya kalau ngecer kalau di partai kalau di partai lebih kurang lagi sering murah lagi ya tergantung itunya apa banyaknya kuantitasnya ya teman-teman cinta ikan ya ini ada apa namanya anakan ikan lele ini ukuran 7-8 cm ya untuk harga ini kisaran dengan harga 2.000 rupiah 500 rupiah 500 rupiah ini sangat terjangkau sekali ya bagi teman-teman sahabat pencinta ikan khususnya penghobi ikan lele ya bagi yang mau budidaya atau mau melihara ikan lele bisa dicari bahannya ini di tempat Bapak Anwar farmnya Bapak Anwar yang berlokasi di kawasan BBI ikan dan Ciganjur siap-siap-siap kita teman-teman ya sahabat pencinta ikan khususnya yang punya bisnis rumah makan apa namanya kecil-kecil lelek ya bisa mencari ikan lelenya di tempatnya Pak Anwar nih dipamnya Pak Anwar dengan harga yang sangat terjangkau tentunya ya karena memang Pak Anwar disini dia membeli dayakan sendiri ikan lelenya nanti akan kita lihat indukan-indukan ikan lele yang ada di pamnya Tanwar itu ya tuh banyak sekali ini sama ukurannya Pak itu Pak sama ini ukurannya nah ini agak dibawahnya nih Oh ini usia-usia dua bulan setengah lebih besar dari kecil besar dari tadi tadi dijual tadi tuh nah yang ukuran sama yang anak tuh ukuran 7-8 cm ya ini sudah berapa lama Pak Anwar nih main apa budidaya ikan lele kurang lebih ini udah 20 tahun waduh lama sekali Pak ya Alhamdulillah lumayan udah udah jadi master kan lele ini Pak ya masih belajar 20 tahun masih belajar katanya sangat rendah sekali Pak Anwar nih Hai nah ini ukuran yang tadi kita jual nih 78 Oh ini yang tadi dijual nih ukurannya 78 cm Mas Cedut ya ada pisang Cedut pisang ya teman-teman ya awas hati kalanya waduh banyak sekali Pak ya jadi kita upilkan untuk eh untuk media ukuran jadi kita tidak banyak untuk eh apa namanya volume ikannya volume ikannya untuk ukuran 4x8 kita tebar kurang lebih 4 sampai 5.000 ekor 4.000-5.000 siap-siap bisa sih tebar padat misalkan tapi cuman resikonya lebih besar untuk pertumbuhannya agak lama betul terus untuk apa namanya Pak untuk perawatan ikan lele saya sendiri itu susah nggak sih Pak ya kalau pesakan lele ya penting kita rajin rutin untuk sortir sebulan sortir karena kalau tidak disortir itu tingkat kanibalnya lebih tinggi Oh begitu ya ya jadi yang besar bisa bisa mangsa yang kecil buli yang kecil gitu ya itu walaupun dia dalam keadaan kenyang yang itu ya temen tetap aja dia untuk lalu ikan lalu ikan lele kan salah satu ikan yang kuat Pak ya iya benar kondisi air yang betul-betul kita anggap keruh gitu ya betul untuk air sendiri untuk disini sendiri air tuh di apa ya kebetulan ya kebetulan kita airnya ngalir airnya ngalir ya walaupun tidak deras cuman ngalir dari mana airnya dari sungai dari sungai dari depan dari oh ya teman ya depan itu ada memang ada sungai ya jadi ada irigasinya kasih Alhamdulillah dari dari balai menyediakan sediakan irigasi airnya untuk petani-petani tetapi ini berjalan sih kelasnya Alhamdulillah walaupun dikenalnya memang salah satu yang kuat dengan kondisi air yang keruh gitu ya seandainya teman-teman atau pemiara budi ikan lele tidak air jalan kita siasati dengan ganti air Oh artinya sudah tambah sifon gitu ya tiga hari sekali atau sampai minggu sekali supaya tidak bau dan supaya tidak menimbulkan amoniak amoniak betul-betul kotorannya cuman ini berhubung dia kolannya tanah jadi dia menyerap baik-baik-baik nanti kalau saat panen tinggal ditarik jarinya tuh gitu Pak ya tarik tinggal silang serau siap-siap saya pengen nyebur nih Pak hahaha kalau nyetikan banyak ini pengen nyebur Pak saya iya 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 indukannya gimana nih Pak nah ini indukannya situ tuh Oh ini sebelah ya kebetulan kalau misalkan habis S3 kita simpen di indukannya nah untuk dia budi dia proses apa namanya proses kawin sampai proses bertelur dia bertelur itu bertelur dia bertelur jadi ada cara budidaya ada dengan kawin suntik sama alami Oh jadi kita terapkan di sini alami kalau alami kita tahu dia sedih sedang apa sudah mau menetaskan beras bagaimana kita mengganti pertama-tama kita lihat dulu indukannya artinya kematangan dari usianya dulu misalkan di satu tahun bobotnya satu sampai satu kudus setengah itu nanti kita lihat juga kelaminnya gonad itu udah matang belum jadi ada namanya gonad kalau misalkan bawah itu bawahnya kalau sudah agak buru itu udah matang itu siap kita pijahin oh siap-siap pijahkan nah untuk pemijahan sendiri kita ada pelengkapnya jadinya kayak injuk jadi ada semacam pelengkap buat dia netes gitu buat bertelur sebenarnya sangat mudah sih kalau kita pelajari terus pas saat dia apa namanya proses bertelurnya di sini apa dipindah nanti dia kita kita menggunakan media kolam kalau disini ini cepat buat pembiaran aja pembesaran aja jadi indukan yang ada di sini ketika mau bertelur diangkat kita disimpan masa wadah tersendiri media dengan air bersih dengan lengkap injuk yang sudah dilengkapi dengan kita rapihkan dalam satu hari itu bisa telur selesai di bertelur indukannya dikembalikan lagi betul cuman telur di diamkan ditaruh di diamkan ada dua teknik petani biasanya ada dua teknik ada yang diamkan sampai dia menetas ada juga yang dipindah sparrow jadi sparrownya dipindah jadi dibagi dua baik baik jadi gunanya kalau dibagi itu untuk jadi supaya tidak ada penumpukan telur siap-siap karena pengaruh juga misalkan kebetulan banyak telurnya penumpukan mengakibatkan telur tidak jadi bau gagal betul gagal betul gagal betul enggak ada pak telur yang sudah belum udah udah pada berdasarkan oh siap-siap kita tinggal pembesaran doang ya nanti bolehlah siap-siap ya nanti lain kali memang ada yang sudah bertelur kita coba siap-siap kita diundang kembali sama Pak Anwar selain di sini ada lagi belasannya itu apa Pak lele juga itu lele juga ya Oh untuk pembesarannya pembesarannya ya jadi bicaranya di kita manfaatkan di empang-empang seperti ini kita sekat dengan media jaring atau waring siap-siap-siap kita kita lihat yang disana ya ayah berapa waspain ini kurang lebih seluruhnya sepuluh hektare 10 hektare iya dikelola oleh 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 dinas perikanan dinas perikanan jadi tingkat TKI tingkat TKI betul jadi di sini eh ada dikaya ada kok kurang yang kalau nggak salah ada tempat balai Ciga Anjur Ujung Menteng Cira Cengkareng kalau nggak salah ya jadi untuk tempat ini memang disediapkan oleh dinas perikanan ya di sini pengadaan untuk masyarakat dan petani masyarakat yang terpilih untuk dalam yang telah dibinah daripada suku dinas diberikan dengan fasilitas ya terus nanti disuruh mengolah gitu ya betul untuk kita untuk hasilnya hasilnya kita mandiri memandiri untuk ke pikiran sih nggak ada nggak ada nggak ada karena pemerintah ini untuk menyembah tani dan untuk membantu pembinaan pembinaan masyarakat ini kebetulan pengadaan pengadaan-pengadaan tempat bahan Oh ini Pak ya ini saya dikunci sambil kontinnya ya teman-teman ya dua sekali ya tempatnya ya ini semua adalah tempat berdaya ikan-ikan konsumsi ini lo kolom ini yang besar ini dan kesana itu memang sekiranya berdekatan lokasinya yang berada di kawasan di Jakarta Selatan bisa langsung datang ke kawasan perikanan PBI ya ya bisa belajar atau mencari atau ikan-ikan hias yang ada di sini memang sempatnya sangat indah sekali sekali memang dilestarikan seperti ini oleh pemerintah yang berada di bawah naungan dinas perikanan saya bantu Pak ya udah nggak apa-apa hahaha nah ini lokasi untuk pembesaran pembesaran ini banyak sekali banyak kolomnya nah ini ya Alhamdulillah kolomnya banyak lumayan sebesar ini pada banyak yang mati Pak apa umpan ini Pak ini umpannya oh umpan ini ikan iya ikan juga ikan-ikan mati gitu Pak ya iya ikan-ikan dari pasar nah kebetulan kita manfaatkan limba pasar ikan-ikan mati ini dijual di ukuran berapa nanti Pak nanti konsumsi konsumsi besar ya ukuran sekilo isi 7-8 ekor lalu teman-teman sahabat pencinta ikan ini mau mencari atau membelikan ukuran sekitar bisa bisa-bisa bisa-bisa ya teman-teman ya ini memang dipersiapkan untuk dikonsumsi untuk ukuran konsumsi ya jika teman-teman sahabat pencinta ikan mau melihara ikan yang dari kecil khususnya ikan lele ini juga bisa dijual ya jadi di harga kurang lebih 500 kalau yang untuk untuk ini 500 rupiah 500 rupiah per ekor ya iya kalau beli partai itu bisa lebih murah lagi tapi kalau konsumsi kita jual untuk petani Rp21.000 Rp21.000 per kilo per kilo itu harga petani harga petani ya ini semua lele semua Pak ya teman-teman ini luar sekali ya ini adalah tempat pembesaran anakan ikan lele dikasih makannya berapa kali Pak dalam satu hari dua kali dua kali Iya dikasih singkong juga ya Pak enggak ini apa ini Pak itu Oh sisik ikan ya sisik ikan ya yang buat makan ikan ini ya tadinya buat makan ikan satu hari itu dikasih dua kali maka dikasih kaya dua kali Iya satu hari dua kali lagi dan sore tuh cuman kita penggunaannya sore di jadi malam jadi pagi siang setelah matahari itu jam 9 pagi terus yang keduanya malam Oh malam Iya karena malam lebih bagus karena dia aktif untuk ikan ikan lele sendiri ya aneh apa pendalanya pak penyakitnya biasa yang dialami biasanya kalau kendala ikan lele itu ya sama sih seperti ikan lain cacar cacar terus apa eh apa namanya perut kendu pembung gitu ya banyaknya sih cacar untuk penangan penanganannya biasanya eh sebenarnya sih pencegahan sih cegahan kalau lele udah dekat penyakit itu agak sulit agak susah sembuh kalau saya sih penanganannya dengan dipuasakan dipuasakan cuman airnya kita kasih eh herbal kalau saya main herbal di sini kayak daun paya terus apa eh daun paya terus daun siri bawang putih jadi dipuasakan dua hari dan dikasih makan obat itu aja sih jadi dipuasakan dua hari lah udah ikannya udah bagus nah kita coba tapi dengan pelet yang kecil dengan agak kecil karena mungkin percanaannya belum ini ya masih dihawatirkan nah udah udah dua tiga hari baru deh normal kembali jadi cuman itu penanganannya cacar Pak ya yang paling biasanya ah nyakit Oh nggak salah ya harmonis itu cacing harmonis biasanya yaitu dia hawa dingin biasanya gitu ya Oh bang biar banyak kedua aja air kotor air kotor ya memang tetap ya Oh walaupun yang memang senang air kotor tetep harus ada pegangnya juga ya ini segi bentar nih aman Pak ini aman agak ngeri-kiri teman ya bahasa dikit ya ya Pak Anwar ya ya saya terima kasih banyak sama-sama sudah saya juga terima kasih sekali lagi sudah diizinkan untuk datang ke farm-nya Pak Anwar siap terima kasih terima kasih terima kasih sehat terus Anwar ya sehat Alhamdulillah sukses terus semangat budidaya ikanelnya teman-teman ya sampai sini dulu videonya terima kasih yang sudah menonton video saya dan dukung terus channel ini agar terus berkembang agar memberikan informasi-informasi yang inovatif khususnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh